. Persib kembali ke jalur kemenangan usai meraih kemenangan atas Rans Nusantara di laga lanjutan Liga 1 2022 pekan ke-25. Bertanding di Stadion Pakansari, tim Asuhan Luis Mila merebut 3 poin berkat keunggulan dengan skor 3-1. Maung Bandung menekan sejak awal dan berhasil mencetak gol cepat. David Da Silva membuka keunggulan di menit 7 melalui tendangan penalti. Sang striker mencuri bola di wilayah terlarang dan M. Tahir melakukan pelanggaran sehingga wasit menuju titik putih. Ancaman balasan mulai dilakukan Rans untuk mencari gol balasan. Peluang didapat di menit 16 dari sekakan kaki kanan Konate makan. Edo Febriansyah melepas umpan dari kiri dan backpersib gagal melakukan sapuan. Konate yang datang dari second line melepas tendangan tapi melebar. Hujan deras yang melanda Stadion Pakansari membuat laju bola menjadi licin. Ini dimanfaatkan oleh Mbombo Lokoa dengan sepakan spekulasi dari luar kotak penalti yang nyaris membuahkan hasil. Namun Teja Paku Alam berhasil melakukan penyelamatan di garis gawang. Ciro Alvis menggandakan keunggulan ketika laga memasuki menit 35. Ciro Alvis yang memanfaatkan skema set-pis tendangan bebas di depan kotak penalti. Mark Locke yang seolah hendak melakukan ekseskusi langsung malah melepas operan pendek kepada Ciro yang bergerak ke area kosong. Selepas turun minum Rans langsung melakukan pergantian pemain. Fadila Akbar yang kewalahan dan sudah mendapat kartu kuning ditarik keluar. Sadam Haytenang yang jadi opsi untuk perubahan dan penetrasinya dari sisi sebelah kiri diandalkan untuk menekan lawan. Namun justru Persib yang bisa menghasilkan gol ketiga pada menit 53. Finky Pasamba yang melakukan gol bunuh diri ketika salah mengantisipasi umpan silang Rezal di Hehanusa. Sapuannya malah masuk ke gawang sendiri dan membuat RANS makin terpuruk. Hanya saja keunggulan tiga gol membuat penggawa Persib jadi lengah. Bombo Lokwa pun berhasil memperkecil skor menjadi 1-3 pada menit 60 melalui sundulannya. Manuver Edo Febriansyah dari sisi kanan dilanjutkan crossing ke mulut gawang dan ditanduk masuk oleh sang striker. Skor akhir pertandingan antara RANS FCVS Persib Bandung 1-3. Dengan raihan tiga poin menjadikan Persib kembali ke jalur juara. Hasil positif sukses dikantongi Persib dalam lawatan ke markas RANS Nusantara. Luis Mila menyambut raihan tiga poin yang bisa diamankan anak asuhnya dan kembali melaju di jalur kemenangan. Menurutnya sejak awal, para pemain punya optimisme untuk mengalahkan tuan rumah. Saya rasa bagi kami ini merupakan pertandingan penting setelah sebelumnya mengalami kekalahan melawan PSM. Kami butuh meraih tiga poin dan kami memiliki perasaan yang bagus ketika masuk ke lapangan, ujar Mila dalam jumpa persesai laga di Stadion Pakansari. Menurutnya performa apik diperlihatkan pemain terutama hingga awal-awal babak kedua. Timnya unggul dua gol di babak pertama lewat David Da Silva dan Ciro Alvis. Pada menit 53, keuntulan diperlebar setelah Finkie Pasamba dipaksa melakukan gol bunuh diri. Namun setelah itu, permainan jadi menurun dan memberi lawan menekan dan mencetak gol balasan. Akhirnya Mbombo Lokoa bisa menghasilkan gol menerima umpan silang Edo Febrianto. Dikatakan Luis Mila, anak asuhnya bermain kurang baik dari menit 60 hingga peluit akhir berbunyi. Tim main dengan sangat bagus selama 60 menit dan bisa memimpin 3 gol tapi setelah itu dalam 30 menit akhir kami tidak bermain dengan cukup baik. Tim terlalu banyak tertekan ketika menguasai bola, kata jururacik taktik asal Spanyol tersebut. Dia pun menyebut tim harus berbenah di sisa waktu yang ada untuk bertanding lebih baik lagi, kami harus segera membenahi itu. Karena ada 2 momen berbeda dari pemain, di babak pertama ditambah 15 menit babak kedua, dan 30 menit terakhir tim terlihat gugup. Kami harus bisa cepat membenahinya, tukasnya. Terima kasih. Terima kasih.